hai hai hey what's up BAP lovers balik lagi di BHP channel kali ini BHP akan membahas seputar dunia olahraga sepakbola kali ini BHP akan membahas tiga pemain asing yang kurang beruntung di topi Liga 1 2019 Bagaimana pembahasannya Oke simak videonya kecidot dalam dua dua kali bursa transfer di Liga 1 2016 beberapa tim memang gencar mendatangkan pemain-pemain asing demi menambah kekuatan serta kedalaman squad mereka hingga akhir musim nanti mulai dari penyerang top Eropa hingga jebolan timnas timnas luar negeri berhasil digait beberapa klub tanah air namun sayang tak sedikit dari mereka malah gagal bersinar dan harus engkang lebih cepat sebelum kompetisi berakhir salah satu adalah penyerang PSM Makassar asal Finlandia yaitu Ero Markanen yang gagal menunjukkan taginya di Liga Liga 1 dan terdepak dari PSM pada putaran kedua para pemain asing berikut ini malah hampir tidak mendapat kesempatan tampil di Liga 1 meski mereka direkrut siapa sajakah mereka berikut BHP channel sudah merangkumnya Oke next 1 Fabiano Beltram ditatangkan dari Madura United pemain bertahan asal Brazil berusia 37 tahun tersebut diprediksi dapat menambah daya pertahanan Maung Bandung di sepanjang gelaran Liga 1 2019 namun sayang berdasarkan data dari laman transfer market hingga pekan ke-32 atau tiga laga jelang berakhirnya kompetisi Fabiano Beltram belum pernah tampil satu kalipun bersama Persib Bandung salah satu penyebabnya ialah gagalnya Fabiano Beltram dalam dalam proses naturalisasi yang proses naturalisasi nya yang rampung cukup lama sampai-sampai Fabiano Beltram gak batal didaktarkan sebagai komain Persib di kompetisi Sopi Liga 1 2019 dari pekan pertama sampai pekan terakhir dua Zahrahan namanya pernah begitu harum bersama Sriwijaya FC dan Persib Pura Jayapura tidak ada yang menyangkal kalau Zahrahan adalah salah satu belandang serang terbaik yang pernah bermain di Liga Indonesia namun di musim ini Zahrahan mengalami nasib buruk lantaran sebelum kompetisi dimulai ia mengalami cedera parah dan membuatnya absen selama semusim sehingga dirinya dirinya pun dilepas oleh Madura United dari laman transfer market diketahui jika selama Liga 1 musim 2019 Zahrahan belum sekalipun bermain dan cuma sekali menepati bet saat menghadapi Borneo FC next 3 David Bala sempat ambil gemilang di awal kedatangannya dengan langsung mencetak gol cerita manis David Bala bersama Kalten Putra harus pupus pada pertandingan keduanya bersama Laskar Iseng Mulang saat berjumpa dengan PSIS Semarang pemain berusia 30 31 tahun tersebut mengalami cedera cukup parah sialnya janji manajemen untuk memfasilitasinya naik ke meja operasi belum terelaksana sampai sekarang saat ini pemain berusia 30 tahun itu memilih untuk pulang ke kampung halaman dan berniat untuk operasi David Bala bahkan sudah operasi selama dua bulan di Indonesia seperti yang disampaikan oleh sang agen Antonio Teles Oke nah itulah beberapa pemain asing yang kurang beruntung di Sopi Liga 1 2019 sayang sekali ya ya teman-teman padahal pemain asing ini memiliki keunggulan tersendiri dan memiliki beberapa kebagusannya sendiri di Sopi Liga 1 2019 nah BHP channel ucapkan terima kasih bagi kalian yang sudah menonton BHP channel dengan dari awal sampai akhir Oke thank you guys jangan lupa ya guys klik tombol subscribe like comment share dan aktifkan tombol loncengnya Oke see you guys selamat menikmati video berikutnya bye 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 bye